Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nafal Iyam Effendi dari Klas 8B, SMP Negeri Kabupaten Surabaya Kali ini saya akan mewakili Klas 8B untuk mengikuti lembah DAI Hadirin rohimah kumuhwa, bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam selantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islami Hadirin rohimah kumuhwa, kata isro dari bahasa Arab berarti berjalan maram Menurut istilah, isro adalah berjalan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah, menuju Masjid Al-Aqsa atau Baitul Magdis di Palestina Miraj berarti naik ke atas Buat istilah Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Arasi untuk menghadap Allah SWT Allah SWT menceritakan kisah ini pada Surat Bani Israel Al-Jatu yaitu Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah di asro biabadi Lailam minal masjidil haram Lailam minal masjidil haram Al-Masjidil haram Lailam minal muslim Al-Aqsa yang memiliki arti Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram Menuju ke Masjid Al-Aqsa Yang telah diberkai sekelilingnya Agar kami Perlihatkan padanya Dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Hadirin rohimah kumuwah Setelah mengalami kedukaan Karena dua orang yang Amat dicintai dan dihormati telah meninggal dunia Allah SWT Ingin menghibur dan memilakan Nabi Muhammad SAW Allah telah mengutus Malaikat Jibril Untuk menjemput Nabi Muhammad SAW Untuk menghadapnya Pestewa ini terjadi setelah 11 tahun Setelah 11 tahun Muhammad menjadi Nabi Setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Malaikat Jibril membandingkan Nabi Muhammad SAW Dada Nabi Muhammad Dibelah kemudian dibersihkan Sifat-sifat buruk dan mengatihnya dengan Sifat baik ke dalam dadanya Nabi Muhammad SAW Dan mereka Jibril menaiki buruk Yaitu kendaraan yang sangat cepat Perjalanan mereka pertama Menuju Masjidil Aqsa di Basina Selama di perjalanan mereka Sehingga di lima tempat Yaitu Pertama Kota Yat Srip Sekarang disebut Madinah Al-Munawarah Kedua Kota Madian Yaitu tempat Persembunyian Nabi Musa Dari Fir'aun Ketiga Turus Sina Yaitu tempat Nabi Musa Menerima kitab Taurat Kampat Betelhem Yaitu tempat Kelahiran Nabi Isa Al-Islam Kelima Masjidil Aqsa di Basina Yaitu tempat yang dituju Dalam perjalanan malam tersebut Basina merupakan tempat suci ketiga Setelah Mekah dan Madinah Pada setiap Pasinggahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu melakukan Salat dua rokaat Sampainya di Masjidil Aqsa Disugui dua buah Kelas yang masing-masing Berisi susu dan arah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengambil sebuah kelas Yang berisi susu Kemudian Malaikat Jibril Mengucapkan selamat Padanya Karena beliau telah Memilih yang baik Bagi diri dan jenomannya Setelah menjadi imam Rasulullah Diangkat ke Sidratul Muntaha Untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersama Waalaikah Jibril Dalam Jalan merujuk Sidratul Muntaha Nabi Muhammad Dan Malaikat Jibril Singgah di tujuh Lapis Langit Yaitu Langit pertama Bertemu dengan Nabi Adam Langit kedua Langit kedua Bertemu dengan Nabi Yahya Dan Nabi Isa Langit ketiga Bertemu Nabi Yusuf Langit keempat Bertemu Nabi Idris Langit kelima Bertemu dengan Nabi Harun Langit keenam Bertemu dengan Nabi Musa Langit ketujuh Bertemu dengan Nabi Ibrahim Hadirin Rahimah Kumu Setelah melewati Ketujuh Lapis Langit tersebut Nabi Muhammad Diajak ke Baitul Makmur Yaitu tempat Malaikat Melaksarkan Tawaf Kemudian Naik ke Sidratul Muntaha Dan dalam Perjalanan ini Nabi Jibril Tak ikut serta Kemudian Rasulullah Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Pertemuan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Untuk melaksanakan Sholat Sebanyak 50 Waktu Ketika Andak turun Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam Dan dia Bercerita Tentang Perintah Sholat Yang Diterimanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengar Cerita Mendengar Cerita tersebut Nabi Musa Menyuruh Nabi Muhammad Salam Untuk menghadap Allah kembali Kuna meminta Keterangan Nabi Muhammad Berulang kali Menghadap Allah Untuk memberikan Keringanan Akhirnya Allah memberikan Keringanan Perintah Sholat Kepada Nabi Muhammad Jadi Waktu setiap Harinya Allah memberikan Pala yang sama Bagi umat Nabi Muhammad Seperti melaksanakan Sholat Besar-besarnya Sebesar Rata Cinta Saya Kepada Nabi Muhammad Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati